Marturia Ministri Selamat ulang tahun kami ucapkan teriring salam dan doa Bapak senantiasa diberkati oleh Tuhan Ibu Bapak hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan Dari kitab kejadian 46 ayat 8 sampai dengan 27 Sebelumnya mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur rahmatmu selalu baru bagi kami Hari baru yang Tuhan karniakan bagi kami di hari ini akan kami jalani Dan kami mau mendasarinya dengan membaca serta merenungkan firmanmu Perfirmanlah kepada kami ya Tuhan kami siap mendengarkannya Bumi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Kejadian 46 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke 47 Firman Tuhan berkata demikian Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir Yakni Yaakub beserta keturunannya Anak sulung Yaakub ialah Ruben Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Sohar, serta Saul Anak seorang perempuan kanaan Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan, Siela, Peres, dan Sera Tetapi Er dan Onan mati di tanah kanaan Dan anak-anak Peres ialah Esron dan Hamul Anak-anak Isakar ialah Tola, Kuah, Ayub, dan Simron Anak-anak Sebulon ialah Seret, Elon, dan Yahleel Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yaakub di Padam Aram, anak-anak Lelaki, serta Dina juga anaknya yang perempuan Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa Anak-anak Gad ialah Sivion, Hagi, Syuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli Anak-anak Asyir ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beriah Serah ialah saudara perempuan mereka Dan anak-anak Beriah ialah Heber dan Malkiel Itulah keturunan Silpa Yakni hamba perempuan yang telah diberikan laban kepada Lea Anaknya perempuan dan yang melahirkan anak-anak bagi Yaakub Seluruhnya 16 jiwa Anak-anak Rahel, istri Yaakub ialah Yusuf dan Benyamin Bagi Yusuf lahir Manasya dan Efraim di tanah Mesir Yang dilahirkan baginya oleh Asnad anak perempuan Potifera Imam Dion Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, dan Aret Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yaakub Seluruhnya berjumlah 14 jiwa Anak dan ialah Husim Anak-anak Naftali ialah Yaseel Guni, Yeser, dan Hilem Itulah keturunan Bilha Yakni hamba perempuan yang diberikan laban kepada Rahel Anaknya yang perempuan dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yaakub Seluruhnya berjumlah 7 jiwa Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yaakub Yakni anak-anak kandungnya dengan tidak terhitung istri anak-anaknya Seluruhnya berjumlah 66 jiwa Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang Jadi keluarga Yaakub yang tiba di Mesir Seluruhnya berjumlah 70 jiwa Demikian bacaan firman Tuhan untuk kita Ibu bapak sosdara yang Tuhan Yesus kasihi Tidak pernah terlintas dalam pikiran Yaakub Kalau ia akan meninggalkan kanaan di usianya yang sudah lanjut Yaakub tidak pernah memikirkan hal ini Hanya kepindahannya ke dunia orang mati yang Yaakub pikirkan Selama ini karena dia tahu ia sudah tua Ibu bapak sosdara yang dikasihi Tuhan Kita tahu perjalanan kehidupan Yusuf Bagaimana kehidupan Yusuf Bagaimana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya Dan dibuang oleh saudara-saudaranya Dan bagaimana Yusuf menjadi penguasa di Mesir Ibu bapak sosdara Yusuf meminta Yaakub untuk tinggal di Mesir Yaakub dan keturunannya akhirnya pindah di Mesir Seperti reunian keluarga Yusuf yang tadinya dianiaya oleh saudara-saudaranya Ternyata tidak membalas perbuatan jahat mereka dengan kejahatan juga Yusuf malah mengajak mereka saudara-saudaranya Keluarganya untuk tinggal bersama-sama di Mesir Tidak ada marah Tidak ada benci Tidak ada dendam pada Yusuf Yang ada pada Yusuf adalah kasih Untuk menyelamatkan keluarganya Nah ibu bapak sosdara kekasih Tuhan Itu firman Tuhan untuk kita Dari firman Tuhan ini kita belajar Bahwa kejahatan yang dibalas dengan kebaikan Pasti membawa berkat Kejahatan yang dialami Yusuf Berbuah berkat bagi keluarganya Dan itulah yang mau dikatakan untuk kita Bahwa jalan Tuhan memang tidak ada yang dapat mengetahuinya Kita ikuti saja jalan Tuhan yang Tuhan sudah atur untuk kehidupan kita Karena semua itu akan indah pada waktunya Amin Mari berdoa Terima kasih ya Tuhan untuk firmanmu bagi kami saat ini Kami mengucap syukur kami diingatkan bahwa Kami selalu harus melakukan kebaikan dalam kehidupan kami Supaya kami dapat menjadi berkat bagi siapa saja Dan dimana saja Tuhan menginginkannya Amin Demikian rendungan firman Tuhan untuk kita Selamat beraktifitas Ibu Bapak sosdara kekasih Tuhan Jaga kesehatan Patuhi protokol kesehatan Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton